Halo bosku, kembali saya Timothy disini, selamat datang di channel Timothy Aghijok Nah, sehari ini saya akan membahas sebuah mobil yaitu R3 R3, lebih mengerti keluarga gitu Kenapa nggak ada yang lebih mengerti jomblo gitu ya Apa-apa, pabrikan mobil bikin yang kayak gitu gitu, kayaknya seru ya Kalau keluarga kan kayaknya di Indonesia ini semua mobil mengarahnya ke keluarga Itu cuma gitu ya Jadi kalau hari ini kita mau membahas sebuah mobil R3 Di mana R3 ini kalau bisa dilihat mobil keluarga yang cukup compact Dan dari segi kehematan tuh, rajanya ini R3 ini Bener nggak? Kamu menawai R3 dong? Hemat banget dong? Berapa? 1.17? Iya dong, luar kota 1.17 Nah, jadi menurut pengalaman saya dan research dan memang ada saudara juga yang pakai R3 Terutama yang manual, itu luar biasa hematnya Bisa 1.17 luar kota, bisa 1.14 dalam kota Bener nggak? Yang manual loh, kalau yang matic ya rata-rata lah Nah, kebetulan hari ini kita pasang joknya menggunakan sistem semi-patent Dan bahan premium napa Nah, juga nggak cuma joknya aja Oke, kita langsung ngecek ke before, process, dan afternya seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 direset sih, gak masalah, itu gak bakal merusak airbag kalian itu gak bakalan karena kita juga punya backup untuk ngeriset-ngeriset kayak gitu oke, kita langsung masuk ke bagian tengah nah, kalau di bagian tengah itu R3 ini juga cukup tebel ya, makanya saya gak heran kalau R3 itu dia punya bahan, kalau pakai bahan jok itu jauh lebih banyak dibanding R3 lama jadi kalau R3 lama paling kira-kira pemakaian bahan R3 baru ini bisa 10-15% lebih banyak dibanding R3 lama nah, untuk R3 baru juga yang tipe 2020 ke bawah atau 2019 ke bawah dia belum ada amresnya dan kebetulan ini yang jadi salah satu yang menurut saya bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan juga karena kalau misal perawatan perawatan jok seperti ini lebih mudah dibanding gak ada amresnya, bayangin kalau misal kalian pakai amres lalu amresnya karatan sudah jangka waktu lama itu bakal menambah maintenance-nya gitu ada plus jahat juga sih sebenarnya dan untuk R3 ini motifnya sama kayak depan jadi disini ada list disini ada jahitan heksagonal disini ada dua warna jahitannya juga warna dark brown disini juga warna dark brown intinya warna ini cakep banget buat diaplikasikan ke R3 seperti itu lalu untuk di bagian depan juga kita kasih kantong dua kantong dan kalau bikin anak gejok kita sih selalu tempelin seperti ini ya ada logo aggejok nah untuk bagian doti belakang itu juga kita retrim warna hitam benangnya coklat tua jadi cakep banget nah kebetulan ini juga kita pasang karpet dasar jadi kalau misal kalian milenial, keluarga milenial itu wajib banget untuk pasang karpet dasar karena maksudnya kalau sudah pasang karpet dasar itu bersihnya jadi mudah banget kalau misal ada susu tumpah atau apa itu bakalan gampang banget bersihinnya oke gitu aja bosku nanti kalau kita ada kesempatan kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol sama owner-nya jadi ini kita ada sama Pak Solekuk ternyata kita dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Solekuk tentang RTG ini nah ini RTG-nya sudah lama Pak pakai RTG ini Pak? ya 2019 2019 ya May ya May ya berarti ini sudah setahun lebih mau nanya dimana experience-nya pakai mobil R3 ini Pak? pengalamannya gimana lalu menurut Bapak ini plus minus mobil ini tuh apa gitu jadi biar nonton nanti bisa tahu juga tentang RTG kalau pengalaman pakai R3 itu yang terkena kedap dari suara mesinnya suara mesinnya itu kalau di kabin enggak begitu mixing gitu lah yang kedua pastinya irit dari bahan bakar irit itu yang kita cari betul 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 ya kalau kekurangan R3 itu cuma dari kaki-kaki ya jadi soft gesture itu memang khususnya kalau di jalan yang jelek itu memang agak sedikit keras oh gitu masih dalam batas toleransi lah oh gitu ya tapi kalau di jalan asfal atau jalan yang halus enak-enak sekali oh iya iya kalau bahannya gitu tapi kan sekarang kita jalan di mana-mana kan kayak Semarang ini kan semuanya halus ya tinggal di Semarang Pak iya tinggal di Semarang oh kan sudah jarang ada jalan yang ini gitu agak kasar kalau beli tahu kehimatannya seberapa himat Pak mobil R3 ini Pak kalau pengambatan saya dalam kota itu bisa 1 liter itu konsumsi BBM bisa sampai antara 13 sampai 14 km di Siko betul ya luar kota luar kota mungkin bisa sampai antara 16-17 km karena kan saya juga ada saudara Pak pakai R3 tapi yang lama nah waktu itu pernah nyobain padahal itu manual sih Pak itu ya sekitar dalam kota 14 km kaget waktu hemat sekali mobilnya pagi ini metik terus mau naik juga ini Pak tahu AGEJOK ini dari mana ya Pak AGEJOK dari Instagram juga pengalaman pernah pasang juga di sini saya dapat rekomendasi dari teman juga oh siap Pak terus untuk dari JOKnya gimana Pak ya di luar eksploitasi saya malah bagus sekali sebenarnya yang bagus itu pilihan desainnya Pak pilihan desainnya elegan siap-siap terima kasih loh Pak dari nontonin di media sosial kita sampai akhirnya datang terus pesen ya kita apa seneng dan terima kasih berkenan pasang di sini ya gitu thank you thank you verse terima kasih terima kasih